Salah satu komunitas pegiat kebudayaan asal kota Tangerang, kaum pesisir Cisadane atau KPC Bloso baru saja merayakan milat ke 33 tahun. Bersama ratusan masyarakat sekitar, hajatan kebudayaan disemarakan dalam perayaan milat ke 33 tahun tersebut. Semarang hajatan kebudayaan ini didamaikan dengan berbagai penampilan kebudayaan seperti budaya pencaksilat dan beksi khas Betawi, reok ponorogo khas Jawa, barang sai khas Tionghoa, sampai kosidah dan marawis khas tradisi Islam. Sebelum ditutup dengan mimbar kebudayaan serta pengajian akbar di malam harinya. Kita dari kaum pesisir Cisadane Bloso, belantika orang seni dan sosial. Alhamdulillah hari ini kebetulan momentum ke 33 tahun milat kaum pesisir Cisadane, belantika orang seni dan sosial. Dimana kegiatan sore ini mimbar kebudayaan. Ada reok ponorogo, beksi, dan banyak yang lainnya. Malam ini kita doa bersama kaitan dengan milat ke 33 tahun. Mudah-mudahan Bloso ke depan setelah pengurus berganti kemudian ada regenerasi ke depan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Hajatan kebudayaan ini merupakan puncak tradisi dari rutinitas yang biasanya KPC Bloso lakukan. Mengingat melibatkan seluruh elemen masyarakat, KPC Bloso telah merawat kebudayaan di Kota Tangerang melalui kajian pendopo seribu bulan, rumah Quran, kooperasi, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah wilayah sekitar khususnya Kelurahan Kuang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas sumbangsi dan partisipasi KPC Bloso sejauh ini dalam membangun masyarakat sekitar. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bloso di kampung di Kelurahan Kuang Jaya khususnya atas partisipasi selama ini sudah 33 tahun, ini bukan hal yang mudah dalam 33 tahun, tetap solid, tetap semangat, tetap terus berkembang. Membangun Kelurahan Kuang Jaya, Kecamatan Karawaci, khususnya Kota Tangerang. Muhammad Tegusaputra, Wahyu Firdaus, Tangerang TV Terima kasih.